Oke, jumpa lagi dengan channel saya Soe Arman Arman Tahun 2018, yaitu dimana terjadi banyak youtuber-youtuber bermunculan Merupakan booming dari dimana tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini Hingga banyak bermunculan kreator-kreator di youtube Hingga pada akhirnya, youtube membuat aturan baru Yaitu dengan cara membuat aturan yang sangat ketat sekali Yaitu harus mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Ya memang aturan-aturan itu sangat memberatkan para youtuber pemula Bukan hanya 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Tetapi juga aturan-aturan yang lain yang sangat mengikat Sehingga banyak youtuber-youtuber pemula itu merasa bahwa Mereka diberikan PHP atau pemberi harapan palsu Tetapi memang kenyataannya kekecawaan mereka itu memang sebenarnya beralasan Karena mereka sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Tetapi masih belum termonetisasi Mungkin teman-teman mengira Kenapa saya, apa salah saya, kenapa saya belum dimonetisasi Mungkin ini jawabannya Oke, yang pertama Mungkin diantara teman-teman Pernah mereupload video atau konten-konten orang lain Itu youtube memang tidak akan memberikan sedikitpun toleransi Untuk orang-orang yang mereuploader Atau membuat video-video mereka Dengan cara menciplak atau mempotong-potong karya orang lain Kedua Youtube itu lebih menyukai konten-konten yang bervariasi Seperti ya contohnya Konten-konten seperti saya ini Seperti suka memancing Juga pernah meng-cover lagu-lagu Dan lain-lain sebagainya Seperti memberikan tutorial Dan itu mungkin sangat disukai oleh youtube Karena bervariasi Karena youtube itu jelas-jelas adalah Tempatnya sebuah Kreator-kreator untuk menciptakan video-video yang banyak bermanfaat Jadi buat teman-teman Sebaiknya ciptakanlah kreasi yang Banyak Jangan seperti hanya satu konten Dan itu memang tidak sangat disukai oleh youtube Ketiga Mungkin diantara teman-teman wajar Termasuk saya pernah terkena copyright Tapi jangan keseringan Andainya sudah tiga kali berturut-turut Itu juga merupakan penilaian bagi youtube Keempat Mungkin teman-teman juga suka lupa Bahwa teman-teman suka mengklik video sendiri Nah itu tidak diperbolehkan Sering-sering kali kita mengklik video kita sendiri Dalam satu hari lima kali saja Itu juga sudah merupakan penilaian bagi youtube Bahwa disangkanya kita melakukan kecurangan Nah kadang-kadang kita lupa bahwa Meng-unsubscribe orang lain itu akan merugikan diri kita sendiri Karena youtube otomatis akan meng-unsubscribe atau menghapus subscribe kita Dengan kadang-kadang kalau seandainya satu hari kita empat atau tiga kali kita meng-unsubscribe kawan kita Coba perhatikan Pasti subscribe kita juga akan berkurang Dan itu memang youtube itu dibuat memang secara adil Sepertinya seperti itu Dan itu pernah dilakukan mungkin sama teman-teman Dan perhatikan saja Seandainya teman-teman Men-unsubscribe Apa yang sudah di-unsubscribe Di-subscribe Pasti Perhatikan Subscribe teman-teman juga akan berkurang Jadi solusinya teman-teman Seandainya teman-teman pernah terkena copyright Baiknya hapus saja Tidak apa-apa Atau ganti saja dengan judul lagu yang lain Oke Solusi selanjutnya Sering-seringlah teman-teman meng-upload video-video Ya dengan konten-konten yang menarik Seperti tutorial Seperti ya Mintalah subscribe kepada teman-teman secara baik Jadi teman-teman sekurang-kurangnya harus satu hari Atau dua kali teman-teman meng-upload video yang Di-edit dulu yang menarik Biar terlihat oleh Youtube Juga selanjutnya Sering-seringlah memberikan komentar-komentar Yang memberikan support atau yang menarik Agar channel atau komentar teman-teman dibaca oleh Youtube Dan itu sangat dinilai sekali oleh Youtube Jangan pernah memberikan komentar-komentar Seperti komentar yang sifatnya Sifatnya seperti subscribe balik Atau nempel permanen Atau juga salcom dan lain-lain Silahkan saja Kalau memang suka Tapi baiknya itu ditinggalkan saja Berilah komentar-komentar yang positif Insya Allah Teman-teman yang lain pasti akan tahu bahwa Teman kita ini Menginginkan subscribe Dan subscribe itu tidak apa-apa Sebanyak-banyaknya diberikan Tetapi juga Jangan terlalu keseringan Karena nanti Akan timbul semacam Kita tidak bisa men-subscribe lagi kepada teman kita Teman-teman harus yakinlah Bahwa Di samping Youtube juga Dengan cara Metadata Atau Apa yang Yang kita upload Itu biasanya Tahu dia ukuran Siapa penontonnya Misalkan Saya mau upload Tumpat mancing Pasti Kebanyakan yang melihat Orang-orang yang hobi mancing Dan itu yang dinamakan Metadata Saat tahu saya mengupload Musik Atau lagu Pasti yang melihat juga Orang-orang yang hobi musik Karena itu juga Yang disebutkan Metadata Jadi Baiknya sebagai Konten kreator Jangan hanya satu Satu konten saja Maaf yang Buat teman-teman Yang mungkin hanya Mengupload satu konten Silahkan saja Ya mungkin itu nanti Akan lama sekali Termonetisasinya Ya tidak apa-apa Tapi saya hanya memberikan Sebuah tip-tip Supaya teman-teman juga Ikut merasakan Bagaimana Dimonetisasi Dan Youtube terang-terang Telah merekrut Hampir 10.000 Orang Di seluruh dunia Untuk melihat Konten-konten Secara manual Secara manual Dan itu diberikan Satu-satu Dan saya juga mengalaminya Karena Suatu Video saya Yang satu Tidak di Tidak Tidak diberikan Tanda dolar Dan itu Sekarang baru diberikan Karena Mereka tidak Secara Secara Mesin Atau Apa ya Bahasanya program Tetapi juga Secara manual Dan itulah Teman-teman Yang Mesti dipahami Semoga Teman-teman Semua Kecepatan Juga Merasakan Bagaimana Rasanya Dimonetisasi Dan itu Seru loh guys Dimonetisasi Oke Gitu aja Dari saya Salam Gitu beri Terima kasih 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 Terima kasih